Salam Sobat Laju Galo Channel, kali ini kita akan membahas kisah Nabi Nur Rasul yang pertama. Nuh, alaihi salam adalah Rasul yang pertama kali diutus setelah terjadi kecirikan di anak keturunan Adam. Jarak antara Nuh dan Adam adalah 10 kurun, ulama berbeda pendapat tentang makna kurun di sini. Nuh diberi umur panjang dan mendakwahi kaumnya untuk mentauhidkan Allah tetapi hanya sedikit sekali yang menerima dakwahnya. Allah pun menyelamatkannya dan orang yang beriman bersamanya dengan berlayar di atas bahtera, sedangkan kaum yang tidak beriman ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang begitu besar. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 14-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walakot arsalna anuhan ila kaumihi falabisa fihim alfa sanatin ila khonsina, ama fa'akhozahu muttu fa'anu waham zolimun. Yang artinya, dan sungguh, kami telah mengutusmu kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zolim. Quran surat Al-Ankabut 29 ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fa'anjainahu wa'ishhabas safi'inati wa ja'al naha ayat al-lil alamin. Yang artinya, maka kami selamatkan nun dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Quran surat Al-Ankabut 29 ayat 15. Allah kisahkan tentang nun dan kaumnya dalam banyak ayat diantaranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lakot arsalna anuhan ila khoumi yifakoula ya khoumi budulloha malakum min ilahin goiru ini ahufu alaikum azabayau min ashim. Yang artinya, sungguh, kami benar-benar telah mengutusnu kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku. Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan, sembahan, bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa asap pada hari yang dahsyat kiamat. Quran surat Al-Araf 7 ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qolal malau minkoumihi ina lanarokafi dola limubiin. Yang artinya, pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Araf 7 ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qolayakoumi laisa bidolalatu walakini rasuluh mirrobil alamin. Yang artinya, dia, Nuh, menjawab, wahai kaumku. Aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-Araf 7 ayat 61. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang artinya, aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Araf 7 ayat 62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang artinya, Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa, sehingga kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Araf 7 ayat 63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang artinya, Maka, mereka mendustakannya, Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta, mata hatinya. Quran surat Al-Araf 7 ayat 64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang artinya, Jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu, untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian, bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Quran surat Yunus 10 ayat 71. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang artinya, Maka jika kamu berpaling, dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim, berserah diri. Quran surat Yunus 10 ayat 72. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang artinya, Kemudian, mereka mendustakannya, Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu kolifah dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Quran surat Yunus 10 ayat 72. Ayat 73. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walakot arsalna anuhan ila kaumihi inni lakum nazirum mubiin. Yang artinya, Dan sungguh, kami telah mengutusnu kepada kaumnya, Dia berkata, Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Quran surat, Kud 11 ayat 25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah tabudu ila Allah ini akhufu alaikum azabah yaumin alim. Yang artinya, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Quran surat, Kud 11 ayat 26. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang artinya, Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, Kami tidak melihat engkau, Melainkan hanyalah seorang manusia, Biasa, seperti kami, Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, Melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Quran surat, Kud 11 ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang artinya, Dia, Nuh, berkata, Wahai kaumku, Apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, Dan aku diberi rahmat dari sisinya, Sedangkan, rahmat itu, Disamarkan bagimu. Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, Padahal kamu tidak menyukainya. Quran surat, Kud 11 ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang artinya, Dan wahai kaumku, Aku tidak meminta harta kepada kamu, Sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, Dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Quran surat, Kud 11 ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang artinya, Dan wahai kaumku, Siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Quran surat, Kud 11 ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang artinya, Dan aku tidak mengatakan kepadamu, Bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, Dan aku tidak mengetahui yang gaib, Dan tidak pula, Mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, Dan aku tidak juga, Mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, Bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, Jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang zolim. Quran surat, Kud 11 ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang artinya, Mereka berkata, Wahai nu, Sungguh engkau telah berbantah dengan kami, Dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, Maka datangkanlah kepada kami asap yang engkau ancamkan, Jika kamu termasuk orang yang benar. Quran surat, Kud 11 ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Dia, Nuh, Menjawab, Hanya Allah yang akan mendatangkan asap kepadamu jika dia menghendaki, Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Quran surat, Kud 11 ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu, Kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu, Dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran surat, Kud 11 ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Bahkan mereka orang kafir, Berkata, Dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah, Muhammad, Jika aku mengada-ada, Akulah yang akan memikul dosaku, Dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Quran surat, Kud 11 ayat 35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Dan diwahyukan kepadamu, Ketahuilah, Tidak akan beriman di antara kaummu, Kecuali orang yang benar-benar beriman, Saja, Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Quran surat, Kud 11 ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zolim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran surat, Kud 11 ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Dan mulailah dia, Membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, Mereka mengejeknya. Dia, Berkata, Jika kamu mengejek kami, Maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Quran surat, Kud 11 ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa asap yang menghinakan, Dan siapa yang akan ditimpa asap yang kekal. Quran surat, Kud 11 ayat 39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Hingga apabila perintah kami datang dan tanur, Dapur telah memancarkan air, Kami berfirman, Muatkanlah ke dalamnya kapal itu, Dari masing-masing, Hewan, Sepasang, Jantan dan betina, Dan juga keluargamu, Kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, Dan muatkan pula, Orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Quran surat, Kud 11 ayat 40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Dan dia berkata, Naiklah kamu semua ke dalamnya kapal, Dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyanyan. Quran surat, Kud 11 ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, Ketika dia, Anak itu, Berada di tempat yang jauh terpencil, Wahai anakku. Naiklah ke kapal, Bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Quran surat, Kud 11 ayat 42. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Dia, Anaknya, Menjawab, Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang maha penyanyan. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, Maka dia anak itu, Termasuk orang yang ditenggelamkan. Quran surat, Kud 11 ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Dan difirmankan, Wahai bumi, Telanlah airmu dan wahai langit hujan. Berhentilah, Dan air pun disurutkan, Dan perintah pun diselesaikan, Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, Dan dikatakan, Bina salah orang-orang zolim. Quran surat, Kud 11 ayat 44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Dan num memohon kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, Sesungguhnya anakku adalah termasuk keluarga ku, Dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Quran surat, Kud 11 ayat 45. Yang artinya, Dia Allah, Berfirman, Wahainu, Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, Karena perbuatannya sungguh tidak baik, Sebab itu jangan engkau memohon kepada ku sesuatu yang tidak engkau ketahui, Hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Quran surat, Kud 11 ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Dia, Berkata, Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui, Hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku, Dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, Miscaya aku termasuk orang yang rugi. Quran surat, Kud 11 ayat 47. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Difirmankan, Wahainu, Turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, Bagimu dan bagi semua umat mu'min yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, Kemudian mereka akan ditimpa asap kami yang pedih. Quran surat, Kud 11 ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tilka min amba'il goybi nuohiha ilayi, Makum tatalamuha'ang tawalakoumukaminkoblihazak fasbir inal akibata lilmutakin. Yang artinya, Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, Sungguh kesudahan, Yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Quran surat, Kud 11 ayat 49. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Dan ingatlah kisah, Terima kasih telah menonton channel ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang.